Pembalap Spanyol Mark Marquez sudah tiga kali menjadi juara dunia MotoGP. Kini dia berpotensi meraih gelar keempat di ajang balap roda 2 paling bergensi tersebut. Marquez saat ini memimpin kelas main MotoGP 2017 dengan koleksi 282 poin. Tunggul 21 angka atas pesai utamanya Andrea Dovizioso yang berseragam Ducati Team. Penentuan siapa yang menjadi juara dunia akan terjadi pada seri terakhir musim ini, yaitu di sirkuit Riccardo Tormo, Valencia 10 hingga 12 November. Marquez naik ke MotoGP pada 2013 dan langsung menjadi juara dunia ketika masih berusia 20 tahun. Yang sering luput dari perhatian orang adalah berapa kali Marquez terjatuh sepanjang musim 2013 sebelum gelar juara dia genggam. Pembalap Repsol Honda Team ini jatuh sebanyak 15 kali sepanjang MotoGP 2013. Namun hanya sekali dia terjatuh saat balapan yakni pada GP Italia di sirkuit Mugello. Pada 2014, Marquez meraih gelar juara dunia MotoGP keduanya. Dia membuka musim dengan meraih 10 kemenangan beruntun. Secara keseluruhan, dia jatuh 11 kali. Dua di antaranya terjadi saat balapan yakni pada GP San Marino dan GP Australia. Meski jatuh saat balapan GP San Marino, dia masih bisa lanjut dan akhirnya finis di urutan ke-15. Gelar juara dunia MotoGP ketiga Marquez didapat pada 2016. Gelar tersebut didapat dengan sangat tidak mudah. Marquez jatuh 17 kali sepanjang 18 seri yang digelar. Terhitung hanya sekali dia terjatuh saat balapan yakni pada GP Perancis di sirkuit Le Mans. Batas bagaimana dengan MotoGP 2017? Marquez jelas berada di atas angin. Cukup dengan finis di urutan ke-12 pada GP Valencia, dia sudah pasti menjadi juara dunia. Tak peduli Dovizioso akan finis di urutan berapa. Fakta yang sudah pasti adalah, hingga 17 seri yang telah digelar, Marquez sudah terjatuh sebanyak 25 kali. Atau yang terbanyak dia alami dalam satu musim. Apakah ini pertanda dia akan menjadi juara dunia lagi? Kita nantikan hasil balapan GP Valencia. Terima kasih telah menonton!